Pemirsa libur panjang akhir pekan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung menggelar razia di jalur wisata Bandung Selatan. Razia ini juga dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi mengurangi angka kecelakaan yang kerap kali terjadi di jalan wisata tersebut. Satuan Lantas Polres Bandung menggelar razia di akses jalan menuju kawasan wisata Bandung Selatan. Puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diperiksa. Mulai dari surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi. Hingga kelaikan kendaraan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi mengurangi angka kecelakaan di jalur wisata Bandung Selatan. Ketaraan bermotor, terutama yang kasat mata, tidak pakai helm ataupun orang-orang fisik. Ini dalam rangka mengantisipasi ribuan panjang beberapa hari ke depan. Sehingga kita memberikan efek kira kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Di berapa titik nanti pagi rencananya akan digelar operasi yang sama seperti ini? Kita fleksibel lihat situasi yang ada termasuk juga jalur-jalur yang memang mencari perhatian kami. Terutama jalur wisata dan jalur mudik terutama arah timur, garut ataupun tasik. Razia dan uji kelaikan ini akan terus digelar oleh Satlantas Pores Bandung mengingat cukup tingginya angka kecelakaan di wilayah hukum Pores Bandung.